Hai itu bareng dulu ada anak Padang namanya Boy Rifqi Vanska kalau tahu saya sama dia berangkat ke Padang naik NPM naik list ya saya naik NPM tuh kakak mau cari klub lain silahkan Bang Afdal mau masuk kantor silahkan ini tempat saya nggak bisa lagi ganggu-ganggu kiri ini punya saya lagi ya naik-naik terus pasalnya kibon saya sebenarnya bonus kurang-kurang-kurang inilah kalau itu itu cerita-cerita pribadi ya giliran tendang satu miliar yang kakinya nggak retek setekan gagol tentang satu miliar pusing atau kalau tendang penalti yang tenang-tenang bonusnya hadiahnya satu miliar kan panjang juga tuh Errol Iba adalah nama yang sudah terpatri dalam hati fans main Padang sebagai pemain yang sempat menghadirkan memori indah dalam perjalanan tim kabah sirah di pentas sepak bola nasional bergabung dengan tim urang awak sejak usia 19 tahun dan menghabiskan waktu 4 tahun bersama membuat Errol Iba memiliki kesan mendalam terhadap kota Padang dan masyarakatnya di level nasional Errol pun pernah mencicipi bangganya mengenakan jersi timnas bahkan sempat ditawari oleh salah satu klub di Liga Australia simak wawancara eksklusif lensa bola Minang 1 Errol Iba Sultan Mudo dari timur Indonesia bersama reporter Minang 1 Rivo Sepian Hai nama Errol Iba Hai lahir di Jayapura 6 Agustus 79 eh aktivitas ya sementara dirumah saja tidak kemana-mana kadang eh sama istri tiap hari minggu ke kalau nggak pagi sore eh Alhamdulillah eh selain di bola saya di ada 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 pekerjaan juga di jadi ada perusahaan migas di Papua mereka bikin sekolah bola ya saya juga disuruh bantu ngelatih di eh perusahaan itu jadi sekarang pun masih status karyawan sana Wow ya Alhamdulillah kalau anda panjang bawa aja main bola awalnya sih hanya hobi aja yang main-main di kampung terus akhirnya ada seleksi masuk di di Klub Papua Tahun 95 siapa itu 95 siap 16 tahun ya itu ada seleksi jadi antar SMP antar SMP ada pertandingan di Jayapura Nah itu saya ikuti akhirnya saya terpilih masuk di Klub Papua nanti di klub Papua lagi kita seleksi lagi Hai jadi itu khusus Jayapura ya kita tunggu lagi dari kabupaten Oh provinsi ya kita seleksi provinsi lagi Nah itu ada Ortisan ada Eliaiboy Nah itu salah satunya teman-teman saya itu akhirnya Alhamdulillah provinsi lolos saya masuk di Klub Papua di Klub Papua 95 sampai 97 97-98 pas ada kejuaraan Popnas pekan olahraga pelajar nasional ya di Semarang Alhamdulillah saya terpilih lagi masuk ke di Klub Ragunan di Klub Ragunan di Jakarta ya Nah dari di Klub Ragunan lulus 98 saya ke Semenpada dulu hampir waktu mulainya awal dari almarhum pelatihnya Pak Edi Santoso sering mengambil anak-anak dari di Klub Ragunan salah satunya kan contoh Kusdianto Dian Dian kalau tersalah ada nama Dian Herman Polalo kan dari di Klub Ragunan berlanjut terus sampai dengan saya jadi pas Semen Padang waktu 98 diga yang bubar ada kerusuhan saya ditawarin untuk ikut latihan Semen Padang lewat Bang As namanya Asrisal itu yang kalau nggak salah yang punya sederhana sederhana Lintau ah suruh saya ikut latihan saya Eli Aiboy dulu almarhum ngadyono Kiper Warsidi ada anak Papua satu Dulabah kita suruh ikut latihan ikut Semen Padang masih sekolah di Ragunan karena mereka mau lawan Persija kita suruh ikut latihan sama bareng mereka Jakarta Nah setelah ikut latihan mereka ngomong kalau udah lulus mau ke Semen Padang nggak akhirnya setelah lulus Eli pulang Hai saya tinggal Jakarta prinsip saya dulu habis selesai sekolah tuh sebelum ada pekerjaan saya nggak mau pulang saya pribadi nggak mau pulang ke Papua mau kerja apapun yang penting ada kerja Eli pulang Eli sama Silas ada Silas Oke teman saya kebetulan sama maru mama saya juga pulang Elis Elis sama mama saya pulang saya nggak pulang saya di Jakarta tunggu-tunggu Semen Padang panggil saya langsung berangkat ke Padang berangkat ke Padang itu bareng dulu ada anak Padang namanya Boy Rifqi Vanshka kalau saya sama dia berangkat ke Padang naik NPM naik list ya saya naik NPM tuh sampai lah ke ke Padang ikut seleksi Alhamdulillah masuk jadi kalau saya pribadi prinsipnya bertahap waktu dari Padang prinsip saya dulu yang penting saya dapat grup dulu tuh saya pribadi saya nggak lihat gaji nggak lihat apa yang penting saya terdaftar dulu terdaftarnya dari 30 nama saya harus ada dalam di 30 setelah 30 saya pikir ah ini saya berangkat-berangkat nih lihat kota sana tidur di hotel ini naik pusawat naik sini sudah saya harus itu dulu yang penting saya ikut berangkat deh masuk lagi lah saya berangkat ikut berangkat berarti 18-18 pemain setelah 18 saya pikir bisa nggak main lima menit ya tahap saya pikir pertahap-pertahap ya lima menit pokoknya lima menit deh kasih main aja lima menit setelah lima menit ah bawa ke pertama aja deh atau setengah babak saya dapet Alhamdulillah udah udah naik 90 menit ah udah berarti saya harus pertahankan kalau udah 90 menit itu ada kakak Erman berkiri kakak Erman timnas Bang Afdal Yusrah yang pegawai sekarang berkiri saya pilihan ketiga pasti ini ya saya masih kecil saya paling kecil baru 19 tahun yang lainnya saya pikir wah ini kesempatannya kesempatan saya main nih pasti jarang tapi yang penting saya ikut berangkat aja deh udah ikut berangkat dan udah enak tidur di hotel-hotel makan enak lihat kota satu lihat kota satu nah pikiran pertandingan kelima kekak Erman saat itu orangtuanya meninggal kekak Erman pulang kekak Erman pulang Bang Afdal Afdal nggak bisa main kartu kuning dua nggak ada pilihan lain ya nggak ada pilihan lain saya kasih kesempatan main di Medan itu jennywardin nah kesempatan main Alhamdulillah saya bikin gol menang lawan Medan 2-0 di Medan ya jadi saya buat gol saya B kiri saya tidur sama Bang Musya ini B kanan jadi saya B kiri bikin gol B kanan bikin gol kita menang 2-0 Alhamdulillah sejak itu saya main sampai saya keluar di sini pada 4 tahun nah jadi saya main pas kakak Erman datang kakak mau cari klub lain silahkan Bang Afdal mau masuk kantor silahkan ini tempat saya nggak bisa lagi ganggu-ganggu bagi kiri ini punya saya lagi ah itu-itu dalam hati udah-udah-udah dalam hati tekat begitu dah Bang kalau mau cari kelompokan silahkan kalau enggak mau jadi cadangan saya Oke banget kalau mau masuk kantor silahkan ini tempat saya udah saya dapat kalau pemain ini saya jaga lagi nah itu itu prinsip saya itu sampai Alhamdulillah saya keluar Hai tak pernah diganti-ganti lagi mainnya semenjak itu udah lebih saya berpikir bertahap Hai plan ini plan-plan-plan-plan kalau udah dapat jaga harus konsisten lagi nah nah itu dulu saya ingat kurang lebih 750 Rp 750.000 terima uang lalu diapain waktu itu ada ditabung aja ya kita pun aja nggak ada ngapa-ngapain si Bujang terus dulu saya di Semen Padang kontrak saya dalam setahun ada tiga kali pada perubahan jadi apa ditambahnya abendemen ya ditambah ya karena saya masuk pemain inti kontrak saya berubah tiga bulan ditambahin gaji ke gaji yang keempat diganti lagi udah 850 apa nanti tiga bulan berikut lagi karena saya main terus diganti lagi jadi satu juta 250 itu dulu dulu saya sendiri di Padang loh saya dapat seperti begitu dan dan itu yang saya lihat iya kayaknya di klub-klub sekarang enggak tahu ya ada buat seperti begitu apa enggak ya karena buat saya itu sangat bagus karena untuk motivasi pemain muda sekarang yang saya lihat kontrak satu juta misalnya tiga juta udah untuk tiga tahun enggak bisa nego lagi lihat pengurus pun mau nambahin juga nggak tahu nggak ada apa enggak tapi itu ada itu sekarang kejadian itu di persepura itu jadi udah tiga tahun tiga juta udah pasang main inti dia nanti tuh dua tahun misalnya tahun ini cadangan besok main inti nggak ada diganti-ganti lagi Oh gitu Iya meskipun prestasi harusnya sekarang kembali ke niat baik pengurus aja di kantor penilaian kinerja ya Semen Padang mungkin karena perusahaan mungkin ada pakai sistem itunya ke bawah ke ke bolak kaki semen Padang dulu tahun Hai 2002 2000 semifinal divisi utama sama petrokimia waktu final dia semifinal tahun tahun 2000-2002 2002 kalau masa 2000-nya 10 besar ya Iya Hai kalau saya pribadi sih dulu kayaknya enggak ada keselesaian dari pengurus saya pribadi karena Hai tanggung tuh semen Padang naik-naik terus pasalnya Cibon saya sebenarnya bonus kurang-kurang inilah kalau itu itu cerita-cerita ya pribadi ya ya udah 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 kalau saya terkeselesaian pengurus sih kalau serius kayaknya kita di luaranya bisa karena waktu tahun 2000 putaran pertama juara grup putaran kedua juara grup udah 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 mainnya pun lepas nggak ada beban kalau Hai terus ngapas penentuannya kan penalti juga ya penalti itu kadang ya Eli Aiboy waktu Liga golnya tuh 10 apa tujuh gol tuh penalti ini bahwa giliran tendang satu miliar yang kakinya enggak retek setekan enggak gol tentang satu miliar pusing aku atau kalau tendang penalti yang tenang-tenang bonusnya hadiahnya satu miliar kan panjang juga tuh enggak gol tuh Eli Eli enggak masuk ya bebannya kalau dari garis tengah jalan ke titik 12 sudah pikiran macam-macam kalau udah saya enggak tentang ya bukan nggak berani kalau ditunjukin berani kalau ditunjukin ya penalti kan siapa yang berani aja ya ini udah sebelumnya udah latihan juga ini ngambil ya nggak masuk salahkan tentang tenang yang bonus-bonus satu juta masa 10 gol tujuh gol tu penalti yang semen padang dulu dia ngambil tujuh gol penalti semua sisanya baru individu apa ini habis semen padang saya ke Pekanbaru PSPS ya PSPS setahun PSPS ke Arema Arema tiga tahun Arema tiga tahun kediri satu tahun pelitia jaya satu tahun supura Persebaya satu tahun setengah di Gresik Gresik setengah musim Sriwijaya satu tahun Hai Sriwijaya yang baru-baru 2013-2015 tahun Hai semuanya top karir kalau saya top karir pastilah juara ya ya juara tapi kalau saya pribadi yang saya rasa nyaman main tuh buat saya itu sudah sudah sangat senang lah artinya kayak di Padang pertama kali saya Hai apa dapat klub terus di Padang juga saya jadi mualaf saya hijrah terus di Padang dan juga saya dapat istri ya kesenangannya akan beda-beda tapi kalau untuk ukuran boleh ya kalau untuk ukuran boleh pasti juara kalau juara ya di Arema ya saya di Arema juara kopa dua kali ya ya Rokopanya dua kali kalau main lagi kayak di kediri saya ikut 3 champion at Jadi ditawarin sama Sydney Sydney United dan orang Sydney pun perwakilannya udah datang ketemu saya di di Indonesia pada saat itu Liga mulainya bulan Februari tahun 97 kalau misalnya 2007 sorry ya saya ditawarin mau diambil bulan Maret takkan di Indonesia baru mulai bulan bulan Februari ke diri ke diri sendiri pun nggak mau kembali apa kecuali ada transfer kan karena mereka juga nggak minta transfer bersih ke diri Sydney United nggak minta transfer makanya ke diri juga agak keberatan juga hari itu saya sendiri pun pikir itu kalau ada uang saya bayar sih uang ke diri saya pergi buat saya kalau saya pribadi mau kalau saya Hai pengalaman yang saya cari paling tidak ya bahasa Inggris saya tahu itu ya itu itu pikiran saya kenal dengan orang sana kalau saya pribadi ya pribadi mau sekali tapi ke diri nggak mau tapi dibalik begitu saya pikir belum rejeki saya kalau rejeki pun pasti di lubang batu pasti saya dapat gimnas kalau seleksi-seleksi ada seleksi tahun 99 atau seleksi rapyal Asia 99 saya ikut terus awalnya si game-seleksi game-seleksi game 2000 2001 di Malaysia enggak masuk saya masuk cuma mapas main pertama itu bahwa kudasa main saya jatuh pas heading jatuh jadi jatuh belakang misalkan akhirnya Iya batuk aku pun sakit nggak main sampai selesai itu itu waktu itu ada Isnan Ali bareng Ismet Bambang CS lah Elie Boy kita rombongan itu ya Irmantina Eka Ramdhani itu tuh bareng kita saya semua pelatih yang pegang saya nih berjasa buat saya mulai dari saya diklat Papua kalau di diklat Papua ada Almarhum Engkirumere ada pada mihepon nah itu yang diklat Papua terus saya ke diklat Ragunan lagi Dalmarhum Edi Santoso kepadang Pajani Wardin ya karena tuh kedua baru Paji ya Paji terus Almarhum Syofian Hadi bukan baru diarema Om Benny lagi yang Benny Om Daniel Daniel Rokito dikebiri Hai Persipura Jackson dia Milita Yaya Vandiamat jadi Hai Subangkit Sri Jaya Persebaya Jisantoso ada di Faldo ya jadi ya jadi menurut saya semua pelatih berjasa lah buat-buat-buat seorang pemain itu seluruh pelatih lah untuk pribadi kalau saya pribadi semua jadi tidak ada yang misalnya satu yang paling bersangka semua-semua punya jasa idola klub Almarhum Rita Manubun Persipura Bekiri ya Hai Santoso Kakak Erman yang Bekiri-Bekiri semua kalau klub favoritnya kalau klub apa favorit kali sih kalau Indonesia sih enggak 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 terlalu ini rata-rata ya paling klub yang pernah saya main tapi yang paling berjahat paling dalam hati saya Semen Padang karena Hai segalanya pertama semua di Padang buat saya nah sampai saya dapat didayakan buat saya Semen Padang luar biasa Hai kalau saya saya pribadi ya timnas ini dasarnya belum kuat kita mau bangun-bangun harus fondasinya kuat dulu belum kuat kita bikin atap bikin pintu datang angin sekali habis jadi kalau saya pribadi pembinaan usia dini itu sangat penting sekali itu yang perlu sekali dirubah terus untuk prestasi harus jangka panjang enggak harus intai nah tim sekelas Jerman yang sudah sering juara pilih 10 tahun ya baru bisa juara itu 2006 kan tuan rumahnya ketika kalah di bubarin generasi itu bahwa generasi baru target 10 tahun 2014 dia dapat di Afrika ya jadi buat saya paling ini itu dasar Hai dasar dan jangan instan Hai jangka panjang Hai saya baca di salah satu media Jepang itu mau dapat peledonya 70 tahun Hai 70 tahun baru dia dapat jadi 2030 tuh mereka mikir udah bisa ya perempuannya ini akan berdapat ya jadi 2018 Jepang seluruh pemain main di Eropa Hai biar dunia kemarin 2018 seluruh pemainnya main di Eropa yang sekuat Jepang itu negara seperti Jepang 70 tahun ya jadi paling tidak ya harus seperti begitulah contoh ya jadi terus harus konsisten yang buat program mungkin udah mati tetap harus jalani jangan masuk orang baru lain pula program ganti orang baru lain pula program ya jadi itu yang perlu dibinaik pokoknya usia ini sangat penting sih karena kadang kita bagus tim nasusia dini naik ke senior untuk 16-16 keren-keren terus harus di cross-check juga umurnya udah betul apa enggak nah itu jangan yang yang main channel 21-22 pas main channel udah mentok ya Nah itu juga karena sampai sekarang enggak bisa pungkiri masih banyak juga pencerian umur jujur terus komit dan juga yang ngurus juga harus orang-orang orang-orang yang hatinya tulus bersih memang dedikasi untuk bola bukan hanya sekedar angin lalu untuk kendaraan dia untuk kemana itu karena banyak sekali ya ketika udah dapat udah bolanya ditinggalin boleh nih sangat-sangat membuka peluang untuk gampang saling mendapat pekerjaan jadi jangan berpikir saya harus jadi pemain miga nggak nggak juga jadi dengan saya punya kalian bola salah mungkin saya bisa kerjari dimana untuk jadi pegangan hidup saya tekunnya aja terus dengan tulus dengan giat insya Allah bola sepak bola ini bisa bisa jadi pekerjaan buat buat diri sendiri selamat menikmati